Pembunuh sekretaris desa di Kabupaten Tuban menyerahkan diri ke Polres Tuban. Pelaku menghabisi nyawa korban karena diduga berselingkuh dengan istrinya. Pria umur 46 tahun menyerahkan diri ke polisi usai membunuh sekretaris desa Sidonganti kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Dari keterangan pelaku kepada polisi, ia nekat menghabisi korban karena gelap mata. Lantaran korban sekretaris yang tak lain juga merupakan keponakan pelaku diduga menjalin hubungan asmara dengan istrinya sejak 2019. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Raya Kerek Tuban. Pelaku menabrak korban dengan mobil pikap sewaan kemudian menganiaya menggunakan senjata tajam. Usai membunuh keponakannya pelaku melarikan diri namun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Beri informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kerek Montong, tepatnya di Dusun Mbahwi, desa hargurnya telah terjadi pembunuhan. Kemudian kami bersama anggota mendatangi TKP. Dan pada saat di TKP, korban sudah dalam keadaan posisi tertelungkup ada di pinggir jalan. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Sapari Radu Wijaya melaporkan dari Tuban.